Halo semuanya, kembali lagi di game CimmeraLand kali ini kita akan membahas mengenai sigil ya atau lebih dikenalnya gem gem start dimana di game-game selain CimmeraLand itu banyak banget itu fasilitas atau fitur ya, fitur yang menyediakan gem untuk menambah start karakter kita jadi disini bedaannya sama game lain CimmeraLand itu masuknya ke karakter ya gemnya, disini di sigil jadi kita dikasih 18 slot total untuk masukin gem yang kita inginkan lah istilahnya ini bebas ya masukin apa aja terserah kalian dan nanti akan saya berikan tips untuk seadanya aja ya karena ini juga free to play jadi yang pertama gemstone ini dapatnya dari mana sini beli ya ini beli di store menggunakan currency sigil ensense ini kita bisa carinya disini di giant beast map terus kemudian smelt, terus home protection kalau home protection sama giant beast map ini daily ya kalau smelt ini terlalu ini sih kayaknya terlalu gak worth it ya jadi kalian bisa hero kan kalau atau kalau emang menu muluin tas kayak gini tuh kalian bisa smelt nanti kita tukar ke sigil disini kita obtain disini kita bisa beli beli pack lah ya dan ini kalau gak salah harganya 250 green sheet ya yang level 3 ya kalau attack attack itu pakai ruby ya kayak gini gini tuh pakai ruby level 3 nya nah untuk mengakses gem yang ke level tinggi kita butuh 3 gem yang sama jadi misalnya level 1 ini ya white quartz itu level 1 nanti kita butuh 3 kayak gini nanti bisa jadi level 2 level 2 3 nanti jadi level 3 level 3 3 nanti jadi level 4 level 4 3 nanti jadi nah ini kalau di fuse bisa ya karena sayang sayang ininya sayang batunya jadi gak saya fuse karena ini saya cuma punya 3 3 resin stone ini susah ya karena selain dari random pack ini bisa dibeli level 3 nya bisa dibeli lewat red red ruby ya pakai ruby kayak gini ruby yang merah oke selanjutnya kita akan pasang ke menu sigil jadi disini ada 3 macam ya 3 tipe pertama itu kita sebutnya saja ini hp kemudian ini offensive ya kemudian ini buat defense nya gak defense juga ini ya termasuk defense ini yang pertama kita akan bahas mengenai jet lightstone ini nambahnya nambah hp sama damage bonus hp udah tau lah ya buat apa terus damage bonus itu damage yang kita hasilkan ke musuh terus amorphous itu attack kita itu bisa lembus def musuh kemudian damage resistant itu seberapa banyak pengurangan attack musuh ke kita kemudian disini create damage reduction udah tau ya jadi create damage musuh itu kita kurangi sebesar ini terus bonus damage bonus yang bonus damage yang kita hasilkan kemudian disini attack attack sudah sudah pada tau ya attack nambah damage kita kemudian damage reduction kemudian disini ada create create ini sesering apa kita mengeluarkan damage kita itu jadi critical attack ya terus damage reduction seperti biasa damage reduction kemudian damage reduction sama bonus damage sama kemudian disini ada def sama crit damage bonus jadi crit damage bonus kita itu normalnya kali dua ya kali dua nanti ada penambahan stat crit damage bonus itu kita akan mendapat penambahan sejumlah total yang kita kita dapatkan nah ini crit damage bonus nah resistent ini stat untuk agar musuh itu jarang apa ya jarang crit ke kita ya jadi resisten itu stat yang akan mengurangi jumlah critical musuh ke kita jadi misalnya critical musuh 50% jadi kalau kita kita semakin tinggi critical musuh juga akan semakin rendah jadi bisa kurang dari 50% tak itu 20% 30% tergantung jumlah crit mereka juga dan resisten kita kemudian magnet ini crit damage bonus sama damage resisten sampai kayak yang lain nah kemudian apa sih yang harus kita fokuskan terlebih dahulu yang pertama itu pasti dimana-mana ini attack ya jadi attack itu sudah pasti harus 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 dipasang karena pengaruhnya kemana-mana misalnya kita pakai gitar pipa atau equip pipa jadi kalau attack kita semakin tinggi build yang kita hasilkan juga akan semakin tinggi gitu juga kayak critical jadi tap dasar kita itu kalau di crit jadi semakin tinggi ini kita infuse ini seadanya aja ya saya karena emang adanya kayak gini adanya seperti ini jadi harap dimaklumi kalau emang bukan bukan seperti yang dipengen ya pengennya sih ini merah semua ya cuman karena keterbatasan dana juga akhirnya pasangnya seadanya kayaknya ini bisa di attack-attack sampai late game jadi usah kan levelnya makin tinggi makin makin late makin tinggi levelnya kemudian ini kita pasang terlebih dahulu kita pasang yang paling levelnya paling tinggi ini armor ini armor fierce ke sini bonus damage montage bentong 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 tidak bagus ya tidak bagus armor fix semakin pasang HP aja biar di make bonus nah kayak gini ya jadi semakin tinggi itu semakin semakin besar stat yang kita hasilkan jadi kayak gini ada total signal power ini 6.700 terus disini kita bisa lihat disini ada crit damage reduction berarti 4% berarti crit damage musuh itu berkurang crit total damage ya jadi misalnya dia critnya 1000 ya ke kita nanti ada pengurangan sebesar ini terus ada damage reduction dikurangi def juga disini ada attack bonus damage kita hasilkan attack stat dasar kita hit damage reduction yang kita terima defense juga menambah armor atau endurance yang biasanya bikin knock monster atau beast crit damage bonus itu ada 5% terus damage damage resistance juga ini res ya oh bukannya beda ya flash armor piece crit damage bonus dan HP jadi yang perlu diperhatikan ya PC aja yang penting penuh dulu ya penuh dulu nanti kalau ada sisa-sisa baru kita coba untuk apa ya ngicil ya ngicil seadanya dulu nggak papa nggak usah fokus terlebih dahulu nanti karena kalau di fokuskan nanti malah nggak nggak jadi ya buildnya nah untuk untuk lead game sih seharusnya disini ada lima ya lima tag kenapa nggak great karena semakin lead game itu fitur-fitur cimera lain akan lebih lengkap ya kayak misalnya war itu ada war perebutan wilayah terus gvg atau biasa klan versus klan itu nanti mereka ya khususnya orang-orang Taiwan yang di Taiwan main di Taiwan itu pasti tapi masangnya ini full full attack kenapa nggak great karena mereka lebih condong ke res disini disini ada res ya jadi disini batunya itu mereka resnya resnya tinggi-tinggi ya jadi semakin tinggi res tingkat status res mereka semakin jarang kita tweet jadi agak sia-sia jadinya kita ya lebih baik fokus ke sini armor piece atau disini ada HP biar damage bonus kita juga bertambah disini usahakan HP atau armor piece kemudian disini untuk apa ya untuk untuk klidnya lah ya klidnya bisa dibilang ini disini piece res sama dev lah kalau mau dicampur ini ketiga bonus kita karena kita nggak main crit jadi agak sia-sia ya ini anu-nya persenanya karena lebih besar disini ini yang penting terus yang ini oh nggak nggak begitu penting ya cuman kalau kalian nggak bisa menuin ya nggak apa-apa di cicil aja tapi yang penting sih ini attack ini karena ini stat dasar yang bakalan ngaruh banget sampai delete oke sampai segitu dulu penjelasan gemstat pada kali ini semoga bermanfaat sampai juga sampai jumpa di lain kesempatan bye-bye baik-sia bye setiap